assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sumpah kembali dengan channel saya pemirsa semuanya oke sudah lama gak upload kerusakan tv saya dan untuk kali ini kebetulan ada servisan tv 14 in merek lg ini sudah datar lg ultra slim dan kebetulan saya sedang sempat untuk bikin videonya dan untuk kerusakannya kita coba langsung kita colokin dan tidak ada reaksi sama sekali ini di tv nya padahal saklar sudah kita on kan ya tidak ada reaksi sama sekali alias mati total ini penyakitnya oke langsung kita bongkar tv nya oke sudah kita bongkar tv nya dan biasa ini untuk bagian dalamnya pasti kotor sambil kita bersihkan dulu oke untuk fius nya gosong nih fius atau sikring nya kita cek dulu dan putus ini ya bentuknya saja sudah seperti ini ini sikring nya putus namun putusnya sikring belum tentu cuman sikring nya saja yang rusak bisa jadi terjadi karena ada komponen lain atau rangkaian yang short atau core slide dan ini fungsinya sebagai pengaman maka ini gosong atau putus maka kita harus mengecek nya dulu siapa tau ada komponen yang core slide untuk memastikan maka kita harus mengganti sikring dulu kita pasang sikring disini oke ini sikring nya dan gak pakai lama langsung kita coba dan ternyata langsung turun oke tadi sudah sempat kita colokin dan listrik langsung turun ternyata dan setelah saya cek lagi disini kita lihat ada sebuah kapasitor yang sudah gosong dan retak ini kita saksikan ini kapasitornya kita cabut dulu oke ternyata setelah kita cabut kakinya lepas ini kita lihat ini nilainya 1 nano 2 kilovol atau dengan tulisan 102 2 kv langsung kita ganti saja oke kapasitor sudah kita pasang ini ya sudah kita ganti kapasitornya ini kapasitornya dan langsung saja kita coba lagi apakah setelah kita ganti kapasitor yang gosong tadi masih jeglek saat kita colokin langsung saja bismillah dan masih jeglek lagi ini tadi belum dicek ya untuk komponen karena memang secara fisik sudah terlihat di sikring dan di kapasitor gosong tentu saja kita harus ganti dulu ya tanpa pengecekan dan saat masih jeglek berarti kita harus mengecek komponen terutama di dioda bridge ini oke ini AC di tengah 2 dan ini DC nya di samping positif dan negatif AC yang pertama kita cek ke positifnya bergerak dan kita balik ini tidak bergerak berarti masih bagus ini AC yang satunya ke positif bergerak dan kita balik tidak bergerak berarti bagus kita cek negatifnya bergerak kita balik tidak bergerak kita balik tidak bergerak berarti memang bukan diodanya ini ya untuk memastikan saja diodanya masih bagus kemungkinan besar sekarang adalah STR nya kita cabut saja dulu STR nya ini menggunakan STR W6753 bersamanya biasanya 6754 sama saja oke saya cari dulu STR nya dan untuk lebih meyakinkan lagi kita pasang saja diodanya ini kita nyalakan tanpa STR dan kita nyalakan tanpa STR untuk mengecek setelah STR dicabut apakah masih jegelek atau corslet dan ternyata tidak jegelek ya kita cabut lagi langsung saja kita ganti STR nya ini STR nya STR W6753 langsung kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali kita coba lagi setelah pergantian STR baru kita colokin langsung apakah jegelek dan langsung ON ini untuk lampu nya kita saksikan dan TV langsung menyala sepertinya kita lihat lampu indikator sudah menyala oke ini sepertinya dominan hijau ini warnanya ya nanti kita setel lagi untuk warnanya oke sudah saya setting ulang untuk setelan warnanya dan sekarang sudah seimbang dan warna sudah normal oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati